Jika melihat soal seperti ini, maka kita perlu mengingat lagi tentang deret aritematika seperti berikut. Kemudian akan kita tuliskan koordinat ABCD sebagai berikut. Kemudian rumus untuk deret aritematika, untuk N-nya itu adalah sukunya, A itu adalah bilangan pertama, lalu B itu merupakan perbedaan di antara kedua pola bilangan tersebut. Pada sumbu X, untuk A-nya itu adalah 2, lalu untuk B-nya kita ambil contoh pada koordinat B dan A, maka kita kurangi kedua perbedaan tersebut, maka 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Hal yang sama akan kita lakukan pada sumbu Y, seperti berikut. Pada pertanyaan A, koordinat 2 titik berikutnya, yaitu titik E dan F. Titik E itu merupakan suku kelima, maka kita tulis U5, itu sama dengan kita cari dulu sumbu X, yaitu 2 ditambah dengan N-1, 5 dikurang 1 dikalikan dengan 1, maka ini hasilnya adalah 2 ditambah dengan 5 kurang 1, 4 dikalikan 1, maka ini sama dengan 2 ditambah 4 kali 1 adalah 4, maka 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Hal yang sama akan kita lakukan untuk mencari sumbu Y, seperti berikut. Maka disini dapat kita simpulkan bahwa titik koordinat dari E itu adalah 6,9. Hal yang sama akan kita lakukan untuk menentukan titik F, seperti berikut. Karena titik F itu ada pada suku ke-6, maka akan kita tari U6-nya, maka nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Maka disini dapat kita simpulkan bahwa titik F itu berada pada koordinat 7,11. Selanjutnya akan kita cari jawaban dari B, di mana pada pertanyaan B kita disuruh menentukan titik koordinat ke 28, maka U28 itu sama dengan A-nya ya, itu adalah pada sumbu X, 2 ditambah dengan 28 dikurang 1, dikalikan 1. Maka ini sama dengan 2 ditambah dengan 28 kurang 1, yaitu 27, dikalikan 1 maka hasilnya 27. Maka ini hasilnya adalah 29. Hal yang sama akan kita lakukan untuk menentukan titik koordinatnya, seperti berikut. Maka dapat kita lihat bahwa titik koordinat ke 28 itu ada pada koordinat 29,55. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.